Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati hambanya kalau kita kaitkan dengan hadis yang kedua Allah juga memandang kepada amal kita kepada amal-amal seorang hambanya yang menjadi catatan amal itu dan ibadah itu tidak akan sah sebagaimana dikatakan oleh al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radiyallahu anhu wa ardha tahuilah bahwasannya amal ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu sebagaimana hal ini dikuatkan oleh al-imam Ibn Raslan dalam kitabnya Matnul Zubat di dalam mukaddimahnya yang bentuk kitabnya itu nadam yang artinya syair beliau mengatakan dan semua orang yang mengamalkan amal ibadah atau suatu catatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu maka amal ibadahnya tersebut akan tertolak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya keabsahan suatu ibadah itu harus didasari dengan ilmu dan al-imam Abdullah bin Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan wal-ilmu wal-ibadah sedangkan al-imam Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ilmu dan ibadah keduanya tidak akan membawa suatu manfaat kecuali kalau disertai dengan ikhlas kalau kita kembali ke hadith yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati dan kepada amal artinya amal kita ini harus didasari dengan ilmu dan ilmu dan amal kita itu harus disertai ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka baru menjadi amal yang diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati